Saya lagi ada dengan kayu di sardana. Halo, halo semuanya baik. Hari ini kita konsepnya mau main layangan ya. Mau main layangan, saya suka itu. Challenge ini harus turun tapi nggak boleh kena groundnya. Bisa nggak? Siangkut, oh no. Oke. Ini tariknya ya. Just pull it. Oke. One, two, three. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya masih ada di Bali tapi kali ini saya lagi ada dengan kayu di sardana. Halo, halo semuanya baik. Apa kabar Tina? Baik sekali. Amazing. Senang banget bisa akhirnya kolaborasi juga. Dari kemarin ya saya ajak. Saya juga senang. Tapi katanya kayu di sardana kalau nanti ada di Bali nah boleh ajak. Ya, karena udah hampir 6 bulan ini kita stay di Bali. Selama pandemi belum sempat keluar kota lagi. Betul sekali. Cuman mbak Tina aja traveling terus nih. Tapi senang aku hari ini kedatangan Tina di Bali. Terima kasih banyak Kak. Jadi hari ini kita konsepnya mau main layangan ya. Mau main layangan? Saya suka itu. Suka ya? Saya suka. Jadi gimana ya ini layangannya di Bali? Banyak sekali saya lihat. Banyak. Gimana caranya? Karena layangannya ada di atas tapi gimana caranya mainin atau bikin? Karena ada banyak shape-nya, banyak warnanya. Jadi ada meaning-nya juga atau season layangan gitu. Iya. Jadi kalau Bali tuh nggak bisa lepas sama layangan. Soalnya itu udah masuk ke sebagian budaya. Oh oke. Jadi di sini tuh tiap tahun tuh ada yang namanya lomba layangan. Dan lomba layangannya itu per daerah. Oke. Kayak kalau di Jakarta itu namanya RT RW. Kalau di Bali sebutannya banjar. Oke. Jadi mereka lomba per banjar. Gitu. Cuman tahun ini khusus karena pandemi mereka lombanya virtual. Oh luar biasa. Kok bisa ya? Iya mereka rekam terus upload. Nanti ada tim juri yang nilai. Jadi kalau di Bali tuh ada beberapa layangan yang adatnya sini gitu ya. Yang pertama namanya Bebean. Bebean. Layangan Bebe terus ada layangan Pucuk. Ada layangan Janggan. Oke. Layangan Janggan? Iya Janggan. Oh Janggan. Not Janggan. Janggan. Oke. Itu yang ekornya panjang banget tuh. Oke. Dan yang tahun ini sedang tren itu namanya layangan Cilepu. Oke. Cilepu is old. Oh oke. Oh iya lihat. Nah itu banyak banget. Ada banyak sekali ya. Dan gimana cuman lombakan gimana? Desainnya atau berapa lama bisa tahan di atas atau gimana? Kalau di lombakan tuh ada dua tipe. Yang pertama itu kualitas terbang ya. Biasanya dilihat pergerakannya. Oke. Yang bagus itu bukan yang standing still gitu. Bukan. Jadi mereka harus agak movement ya. Harus stabil di atas. Itu yang bagus. Ada juga lomba yang namanya lomba kreasi. Ya dilihat desainnya. Desainnya. Jadi ada kategori kreasi. Wah luar biasa. Kalau kayu dis gimana? Hobi main layangan juga? Kalau aku iya. Tapi aku gak pernah ikut lomba. Saya gak pernah lomba. Saya cuma senang-senang have fun aja. Oke. Main sendiri sama temen-temen di rumah. Sama ponakan gitu. Oke. Luar biasa. Tapi saya mau tanya juga kalau layangan-layangan yang kita lihat ya di seluruh sky ya. Ini dibuat sendiri atau beli? Gimana kalau untuk lomba itu? Kalau lomba biasanya sih mereka buat sendiri mayoritas. Buat sendiri ya. Tapi kalau mau beli pun mungkin beli partnya biasanya. Oke. Oh spare part ya. Iya. Jadi mereka tuh ada toko-toko yang ngejual bahannya. Bambunya aja. Talinya aja. Kainnya aja. Kainnya aja. Itu semuanya dijual. Oke. Kita bisa beli mereka rakit sendiri. Desain sendiri. Oke. Wah bagus sekali dan sangat kreatif ya. Iya. Kalau orang Bali memang mereka artistik mereka. Wah luar biasa. Dan apalagi di sini anginnya selalu ada ya. Karena deket laut. Iya. Tapi ya kalau di sini deket laut. Cuman kalau di Bali itu ada season-nya. Sekarang ini memang the end of season angin ini. Oh di sini. Sampai Agustus. Sekarang kan Agustus. Ya. After Agustus itu mungkin akan berkurang anginnya. Oh oke. Jadi sudah mulai Juni, Juli, Agustus itu musim layangan. Oke. Wah luar biasa. Terima kasih banyak. Ini saatnya naikin layangan nih. Oke. Jadi gimana? Kita naikin nggak? Iya. Aku udah siapin satu layangan aku. Jadi saya sekarang udah punya sekitar delapanan layangan. Kurang lebih. Wah luar biasa. Ya. Kreasi semua. Kita akan tes Tina. Apakah bisa naikin layangan? Jangan. Ini udah ada layangannya di sini. Kirain mau bantu tau. Wah luar biasa. Nanti aku bantu-bantu juga. Oke. Boleh dipegang dulu. Ini salah satu layangan kreasi. Desainnya Tengkora. Skeleton ya. Skeleton. Jadi nanti kalau. Lihat tuh udah goyang-goyang. Nanti kalau sudah di atas ini bagus. Bagus ya. Badannya tuh goyang-goyang terus. Wah luar biasa. Jadi ini biasa dilombakan juga ya. Ini nggak dilombakan. Oh nggak. Oh ini nggak dilombakan. Nah ini buat senang-senang aja. Oke. Yang ini nggak ada lombanya. Oh so cute ya. Karena ini goyangnya pasti bagus di atas ya. Goyangnya bagus ya. Kayak ini. Goyang yuk pernah denger nggak itu. Tentang-tentang gitu ya. Ini base-nya ini cuma segini aja. Di bawah ini kita anggap lah kayak ekor gitu. Oh I see. Jadi yang konfigurasi. Layangannya cuma segini aja. Oh jadi ada ini extension-nya ya. Iya. Jadi di sini ada dua patahan bambu. Yang sini satu. Oke. Ini untuk bodinya. Yang satu lagi ada di bawah sini. Wah pertama kali saya lihat layangan sebesar ini. Nah ini untuk kakinya. Kakinya oke ya. Dan ini totalnya dari kepala sampai ujung situ 3 meter. 3 meter. Panjangnya 3 meter. Iya tapi 3 meter. Tapi Kak Yudi Sardana orang Indonesia paling tinggi saya pernah kenal. Tina berapa tingginya? 182. Oh masih saya menang. Saya 190. Ya kelihatan kan? Sudah kelihatan menang. Oke. Nah di hari ini coba ya Tina naikin ya. Oke boleh. Naikinnya gimana ya? Tapi udah tau basicnya cara naikin layangan. Semoga sih. Ya pokoknya sama lah. Saya sudah pernah. Pernah kan? Saya sudah pernah main. Berarti bisa. Semoga ya. Karena ini besar sekali. Enggak. Ini masih kecil ini. Masih kecil. Ini masih kecil guys. Kita coba aja ya. Oke boleh. Jadi gimana? Gini aja. Saya mundur? Saya pegang. Oke. Jadi kan kalau di layanan itu ada 2 orang. Satu bagian pegang istilahnya nunjuk. Oke. Tina yang akan tarik ya. Tarik. Oke. Gampang ini. Lepas ini ya. Tina ulur dulu. Oke. Ulur ini ya. Tarik ya. Tarik. Tarik. Nanti kalau udah ready. Yuk bilang aja 1, 2, 3 saya lepas. Oke. Gampang ready nya nih. Ini kurang jauh. Kurang jauh. Kurang jauh. Terus. Semangat semangat. Terus. Jauh lagi. Dan mundur. Ready? Oke. Ini udah mau naik nih. Tarik aja ya. Oke. Oke. Ini tariknya ya. Just pull it. Oke. 1, 2, 3. Go. Oh no. Siangku. Oh no. One more time. Come on. Oke. 1, 2, 3. Go. Oke. Wuhuu. Biarkan dia naik. Itu kakinya kemuter. Oh iya kan dia. Oke. Nanti kena angin dia bisa balik sendiri. Oh gitu ya. Gak apa-apa. Wuhuu guys. It's up. Boleh dipanjangin ya. Mau diturunin dulu kakinya kita servis ya. Oh boleh. Oke. Ju ini dulu. Gulung dulu ini dikit. Gulung dulu. Wah. Gak nyomit. Oke. Oke katanya servis dulu kakinya. Ke dokter dulu kakinya. Ke dokter dulu kakinya. Wuhuu amazing dan anginnya. Mantap sekali untuk naikin layangan sekarang. Sudah tuh. Dokter Yurisardana sudah. Betulin. Oke. Oke. Lepas ya. Oke cool. Wuhuu. Ulur terus. Ulur. Dilepas lagi biar semakin tinggi. Sampai benangnya habis ya. Wah amazing. Semangat. Ini satu roll 100 meter. Kok bisa ya ke tinggi itu? Bisa kan anginnya kencang. Ya betul. Wuhuu. Sausnya tapi turun. Oke kita lihat nih layangannya udah naik nih. Oh iya mantap. Kalau udah kayak gini udah kita sebutnya berhasil. 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 Salam Corona. Salam Corona. Tinggal di tinggiin lagi aja. Tinggiin lagi aja ya. Tinggiin aja. Wuhuu sudah tinggi sekali. Kalau di pinggir laut ini cukup mudah naikinnya. Oke iya betul. Di daerah gunung mungkin juga ya. Di gunung kayaknya lebih gampang lagi kayaknya. Iya. Angginnya lebih kuat. Wah sudah tinggi banget. Atau ini aja nanti mungkin Tina boleh bantu aku di channel aku. Boleh. Boleh sekali. Kita naikin layangan yang lebih besar lagi. Wah luar biasa. Oke. Jadi guys. Jangan lupa cek juga nanti video kayu this. Karena kita akan naikin. Naikin lagi ya. Naikin layangan. Lebih besar. Lebih besar lagi. Nanti aku challenge. Ini sudah paling. Ini kan 3 meter. Betul. 3 meter. Nanti aku ajak Tina naikin yang 25 meter. Luar biasa guys ini. Wah tapi. Mudah-mudahan bisa terbang ya. Ya amin. Wah ini sudah tinggi. Sudah tinggi. Ini sudah tinggi banget. Ya betul ya. Kelihatan goyang-goyang terus. Goyang kan. Badannya goyang. Dan ini unik kenapa? Karena badannya itu bolong kan. Betul ya. Tapi tetap terbang. Iya sih. Oh iya ya. Iya badannya kan bolong kan ya. Wah boleh lebih tinggi gak sih? Boleh. Ini sampai habis ya. Ini kita lihat nih. Ini benangnya masih banyak. Masih banyak. Wah semangat. Oke. Eh. Dan ini kalau layangan 3 meter ini. Iya. Naikin sendiri seperti ini masih aman. Oke. Kalau layangan yang udah lebih dari 4 meter. Yang kayu di situ. Oh itu juga aman sih. Cuman paling butuh bantuan untuk ekornya kan panjang. Oh gitu. Kalau layangan yang lebarnya 3 meter, 4 meter. Lebarnya oke. Itu berat. Jadi kita bisa ketarik. Kalau sendiri. Harus ada partner. Baik. Jadi sebenarnya ini saya. Harusnya bisa. Ini super safe ini. Bisa naikin sendiri ya? Bisa. Sebenarnya. Bisa. Oke. Wah tapi ini sudah. Kayak aku lihat live tuh. Lalu cuman angkat goyangnya. Hahaha. Bener-bener. Oke. Angkat lagi Tina. Aja belum jatuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke terus-terus. Oke. Tahan dulu. Nah. Udah naik tuh. Bagus. Lihatan ya kan? Goyang-goyang. Iya. Lucu sekali. Berarti Tina ini berbakat untuk naikin naik. Wah luar biasa. Terima kasih banyak Kak. Waktunya dan sudah mau kolaborasi dengan saya. Di sama-sama. Sebelumnya naikin layangan dimana? Di Jakarta? Di Jakarta. Kalau dulu waktu kecil pernah naikin layangan juga? Pernah di Seaside juga. Oh oke. Tapi cuma bapak saya yang nanya. Itu waktu itu Tina umur berapa? Oh masih kecil. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Berarti masih dibantu ya. Tapi bukan punya yang naikin. Sama bapaknya yang naikin. Iya. Dan saya cuma pegang aja dia. Tapi sekarang udah bisa sekarang. Nanti biar papaknya nonton video. Betul lah. He will be proud. Iya. Amazing. Terima kasih banyak waktunya. Dan juga sudah. Sama-sama. Ini sudah berhasil. Wuhuu. Luar biasa ini sudah juga. Jadi skeleton saya yang dipinjamin Kak Yudis sudah 100 meter ya. Itu sudah habis ya? Sudah. Habis guys. Nih sudah habis. Luar biasa. Sudah sampai kenangnya habis. Oke itu lihat. Sangat lucu. Sangat bagus. Terima kasih banyak. Lanjut lagi. Belum selesai challenge-nya. Oh belum. Ini saya challenge-nya. Mumpung saya di channelnya tenang. Saya challenge ini harus turun tapi nggak boleh kena ground-nya. Bisa nggak? Jadi saya harus? Harus gulung. Oh tanpa jatuh ya? Tanpa jatuh. Bisa kah? Coba. Coba ya. Nanti aku bantu deh. Aku tangkep di situ. Oke. Baik. Jadi tetap harus terbang ya? Nggak boleh jatuh ya? Ya. Kalau di atas sih masih oke. Kalau sudah agak bawah harus tangkep. Iya. Oke. Baik. Apakah bisa? Kita akan lihat ya. Tina akan nurunin layangan ini. Tapi nggak boleh kena tanah ya. Oke. Aku bantu gulung deh. Tina pull aja. Terima kasih. Oke. Kayak gitu. Biar semangat skeletonnya juga di atas. Nah ini serunya naikin layangan itu pada saat naikin dan pada saat nurunin. Oke. Biar komplit di video ini. Ada naikin, ada nurunin. Betul. Betul sekali. Terima kasih banyak. Apakah bisa? Pokoknya nggak boleh kena tanah. Oke. Polis guys. Kita boleh kalah. Saya nggak suka kalah. Hehehe. Nggak. Nggak ada kalah menang ya. It's just for fun. Ya ampun. Coba. Tina pinter bahasa Jawa ya? Belum kak. Oh bahasa Indonesia aja? Masih belajar bahasa Indonesia bisa bilang ya. Bahasa Jawa belum? Belum. Bahasa Bali? Oh. Om Swastiastu. Oh itu Om Swastiastu. Sapaannya itu. Tanya lagi. Apa kabar? Kenken kabare gitu. Kenken kabare. Wah. Seru. Kenken kabare. Dan bayi gimana? Becik-becik. Becik-becik. Ah. Lucu ya. Bahasa Bali. Baik-baik becik-becik. Becik-becik. Dan namanya siapa? Wah itu agak susah. Kalau bahasa halusnya sirup sengane gitu. Sirup sengane. Sirup sengane. Sirup sengane. Kalau bahasa kasar gampang. Nyena dane. Nyena dane. Nah. Cocok. Nanti bisa stay di Bali. Bagus. Amazing. Udah mulai turun nih. Udah mulai turun ya. Masih belum. Sedikit lagi. Masih belum ya. Sedikit lagi. Setelahnya lagi. Ini aman. Masih aman. Lebih banyak. Sedikit lagi ya. Kita lihat ya. Oke. Ini closing video sangat menegangkan ini. Betul. Apakah Mbak Tina ini bisa ya. Ini ada tensionnya ada susah. Nama aslinya siapa sih? Christina. Christina ya. Dari dulu dari kecil namanya itu. Iya emang. Nama lahirnya itu ya. Christina. Christina Danila nama lahirnya. Danila. Danila ya. Selanika Christina Sudya. Berarti dua orang itu guys. Christina dan Nila. Ada dua orang. Boleh dipegang? Danila ya. Saya akan ke situ. Saya akan bantu tangkap. Baik. Jadi saya masih gulung ya. Gulung aja ya. Oke baik. Harus dapet layangannya. Baik. Oke aman? Oke. Let's go. Semangat. Saya akan tangkap layangannya. Nice. Bisa gak ya? Seru sekali. Harus bisa. Terbangnya masih oke banget. Masih oke. Oke. Sudah di atas saya. Sedikit lagi akan saya tangkap. Betul. Ini terbantu banget oleh angin. Betul. Jadi. Sukses Mbak Dina. Sukses. Sama Kak Yudis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seru sekali. Sama-sama. Tadi pinjamin layangannya. Yang si Skeleton ini. Terima kasih banyak waktu kolaborasinya. Dan juga. Jadi saya turunin layangannya. Ya. Kalau di Jakarta. Kita jarang sekali turunin layangannya. Kenapa? Karena biasa kita main. Bukan. Putus. Jadi kita fighting. Ya kan. Layangan fighting gitu. Betul. Eh lebih seru guys. Jadi kalau mau. Naikin pagi. Ikat. Biarin. Sore baru turunin. Oh gitu. Lebih asing. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Tina. Sampai ketemu di video. Di video aku ya. Ya betul. Nanti cek Mbak Dina. Buat para subscriber Mbak Dina. Cek Mbak Dina di channel aku. Ya. Terima kasih juga. Dan. Kalian yang belum subscribe channel kayu di Sardana. Silahkan subscribe. Nanti kita akan. Taruh linknya juga. Dan nanti Instagramnya juga. Boleh. Boleh ya. Baik. Terima kasih banyak kalian yang nonton. Stay safe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Da'yaa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton